Leo lo opening lah gantian Halo sahabat NOVA Sekarang kita lagi ada di NOVA Dan Kita mau jawab pertanyaan Eh, mau apa? Kita mau jawab pertanyaan Dan kita dari film Let's play Yang pertama ada NOLA Yang diperankan oleh Alisa Abidin Dimana NOLA disitu yang Mungkin Apa ya, karena keputusannya NOLA justru Bung Glenn disitu jadi Menciptakan sebuah Sebuah karya yang Kita kenal, pokoknya Berjuta-juta umat Menyanyikan lagu tersebut Lalu ada Dewi Yang diperankan oleh Sonya Alisa Dimana Dewi Itu Di sebuah season Di sebuah musim hidupnya Glenn Yang bener-bener lagi Lagi apa ya Lagi puncak-puncaknya Glenn ya Dia udah terkenal Kita udah tau siapa itu Dia mungkin seperti RnB Di Indonesia Dan pada saat yang bersamaan Menikah dengan Dewi Dan Kita juga Melihat apa sih Yang terjadi di balik Kehidupan pernikahannya mereka Dan itu menginspirasi dia juga Untuk membuat beberapa Lagu-lagu yang hari ini pun juga kita Banyak mengenalnya Dan yang ketiga Dan yang ketiga adalah Mutia Ayu Yang diperankan oleh Zulfa Maharani Dimana Mutia Ayu ini Sepertinya Sepertinya Itu seperti Sudah datang ke rumah Kayak tadi yang Zulfa juga sempat cerita Bahwa Ada sebuah momen Dimana Glenn Ngerasa Lengkap Gitu Dia merasa Contoh Tapi Sayangnya Sudah Keburu meninggal Engga lama setelah itu Tapi Momen itu Itu semua yang kita inginkan Itu semua yang kita harapkan dan itu menginspirasi Glenn juga untuk membuat beberapa lagu-lagu yang ada di album romansa ke masa depan. Lalu yang terakhir dan ini mungkin sosok yang paling penting adalah Mama Linda yang diperankan oleh Ruth Sahanaya. Dimana ibunda dari Glenn yang mungkin menyadarkan Glenn, dia mungkin sebagai perkat dari keluarga besarnya Bung Glenn itu sendiri. Gue sendiri udah ketemu sama Mama Linda yang asli dan emang bener sih keliatan kalo misalnya dia adalah sosok yang sangat kuat. Kalo misalnya tadi Leo bilang bahwa Glenn itu sosok yang kuat, gue rasa Mama Linda itu ratusan kali lipat lebih kuat lagi. Dan itu luar biasa. Dari seorang Mama Linda gue akhirnya bisa melihat, Oke, ada keteguhan kerasnya Glenn itu yang di wariskan dari Mama Linda itu sendiri. Jadi ya itu dia 4 sosok wanita yang ada di hidupnya Glenn yang kita taruh di film Glenn Fradley The Movie ini. Kalo yang lain-lainnya ya kita gak taruh aja di film ini. Mungkin di film lain. Mungkin di film lain mungkin. Ya. Mungkin di film lainnya ya kita taruhnya.. Ó 2012 motions berarti